Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di INews Malam. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tribuan Pembela Palestina hadir pada aksi ini. Masa Pembela Palestina hadir untuk berdoa bersama dan mendukung aksi Bela Palestina. Agenda aksi adalah membela Palestina dalam serangan oleh Israel yang terjadi pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Ada pun agenda lainnya terkait penyerangan terhadap pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan serangan rudal di Iran. Sebanyak 1.309 pasukan gabungan dari kepolisian disiapkan untuk berjaga di area aksi ini. Selain itu, jalan di dua titik yaitu kedua arah Kedutaan Besar Amerika Serikat ditutup sementara selama aksi berlangsung. Adalah mengingatkan dunia untuk sama-sama menghentikan pembantaian yang sudah 300 hari. Sudah lebih 10 bulan, sudah kurang lebih 10 bulan berlangsung. Itu poin yang paling pertama. Dan yang kedua, mengingatkan bahwa agar dunia, para pemerintah, memperhatikan keputusan Mahkamah Internasional tentang justice, bahwa sebetulnya pendudukan Israel itu ilegal di Palestina. Ini harus diupayakan oleh negara-negara di dunia, oleh PB, agar dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa kita mengecam keras segala tindakan keji, termasuk pembunuhan kepada pemimpin Palestina, pemimpin Gaza, mantan Perdana Menteri, Palestina Ismail Haniyeh, yang kemarin gugur terbunuh secara keji di THM.